Taukah kamu bahwa perang asisten sutradara ternyata sangat esensial dalam produksi sebuah film? Seorang sutradara tidak bisa bekerja seorang diri. Karena itu, ia membutuhkan sejumlah kru. Di antaranya, yaitu asisten sutradara atau biasa disebut astrada. Halo semuanya, selamat datang kembali di Siasat Sinema. Tempat di mana Studio Antelope berbagi tips dan siasat seputar filmmaker. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa seorang sutradara membutuhkan asisten? Dan apasajakah tugasnya mereka masing-masing? Di episode ini, Siasat Sinema ingin membahas lebih dalam mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antara sutradara dan astrada. Yuk kita pelajari sama-sama! Seorang sutradara tidak digagukan lagi memiliki tanggung jawab yang sangat signifikan sebagai kontributor kreatif terbesar dalam proses produksi sebuah film. Oleh karena itu, sutradara membutuhkan asisten untuk memastikan semua proses secara teknis dapat berjalan dengan lancar agar sutradara dapat fokus dalam proses kreatifnya. Yang pertama adalah dalam perencanaan adegan. Sutradara memiliki tugas untuk mengembangkan visi artistik yang ia inginkan untuk film tersebut. Untuk memastikan visi tersebut dapat disampaikan, astrada bertugas untuk membantu mengeksekusi visi tersebut melalui perencanaan teknis dan logistik serta berkoordinasi dengan depan lain. Kedua, ketika masuk ke dalam proses pengambilan gambar, astrada akan bertugas mengatur ukutan pengambilan gambar dan mengkoordinasikannya dengan tim lain. Sementara, sutradara akan fokus sepenuhnya dalam mengarahkan adegan tersebut. Ketiga, dalam adegan film tersebut, tentu saja sutradara harus bisa mengarahkan aktor agar ia dapat berperan sesuai dengan visi sutradara terhadap karakter di film tersebut. Oleh karena itu, peran astrada sangat penting untuk memastikan ketepatan jadwal dan waktu kehadiran pemeran dengan berkoordinasi bersama pihak aktor tersebut agar perkembangan sutradara dapat berjalan dengan lancar. Keempat, dalam proses pre-production seperti pemilihan lokasi, sutradara sudah seharusnya memiliki visi untuk filmnya, termasuk bagaimana lokasi yang ia inginkan. Sehingga, tugas sutradara adalah memilih lokasi yang sesuai dengan visi tersebut, sementara astrada akan menjatuhkan dan mengkoordinasikan hal-hal teknisnya dengan tim lain. Hal ini juga merupakan alasan mengapa dalam koordinasi grup produksi, sutradara lebih sering berkoordinasi dengan departemen kreatif, sementara astrada berkoordinasi dengan tim produksi dan teknis. Pada akhirnya, dalam proses editing, sutradara akan terlibat dalam semua proses editing untuk memastikan visinya dapat disampaikan. Sementara, astrada tidak lagi terlibat dalam semua proses pasra produksi. Sekarang, kamu sudah mengerti pembagian tugas dan tanggung jawab antara sutradara dan astrada. Pada episode selanjutnya, siasat sinema akan menjelaskan lebih lanjut tentang tugas produser dalam produksi sebuah film. Sampai jumpa!